Pusaka Pulau Es, Jelit 23 Gan Butong terkejut sekali dan juga amat kagum Dia cepat membalikan tubuhnya dan ternyata orang itu adalah seorang gadis yang cantik sekali Gadis itu bukan lain adalah Bikiam Nyocus yang Bikiyok Butong sampai ternganga saking kagumnya Gadis yang cantik jelita, mukanya berseri dengan senyum tenang, kulitnya putih mulus Kedua pipinya kemerahan, sepasang matu serta bibirnya manis sekali, rambutnya agak keriting dan panjang Hem, apakah engkau dikejar setan maka berlarian di tengah hutan seperti itu kata Nyocu sambil tersenyum mengejek Akan tetapi matanya memandang penuh selidik Seorang pemuda yang tampan dan gagah, pikirnya Maafkan aku, Nona, aku tidak sedang dikejar setan, akan tetapi bahkan lebih dari itu Aku hendak melapor kepada Suhu bahwa Putri Suhu ditawan gerombolan orang-orang Hek Hau Wipang Bikiam Nyocu mengerutkan alisnya Ia memandang wajah pemuda itu penuh perhatian Kulihat engkau bukan orang lemah, kenapa engkau melarikan diri dan tidak menolong sumoimu itu? Nona, tadi kami sudah diketung oleh belasan orang yang dipimpin oleh Putra Ketua Hek Hau Wipang Kalau melawan kami pasti kalah Mereka lalu menyandera Sumoy dan mengatakan bahwa mereka akan membebaskan Sumoy Hanya kalau Suhu sendiri yang datang ke sana minta maaf Hem, kesalahan apakah yang kalian lakukan? Kami sedang berburu binatang dan memanah dua ekor kijang yang berada di seberang sungai kecil, wilayah kekuasaan mereka Kami telah minta maaf akan tetapi mereka memaksa untuk menawan Sumoy Hem, siapa namamu dan siapa nama Sumoyimu itu tanya Nyocu yang semakin tertarik Namaku Gan Butong dan Sumoy bernama Lo Suhulan Kalian dari perkumpulan apa dan siapa Suhumu? Suhu adalah ketua dari KWI Kiyampang berjuluk Toak Beng Kiam Sian bernama Lo Cip Gan Butong menjawab dengan bangga karena nama besar burunya itu pasti dikenal semua tokoh Keng Ong Benar saja dugaannya Nyocu tersenyum mendengar nama ini Ah, kiranya engkau murid kakek pinjang itu Gurumu pernah bersikap baik terhadap muridku Biarlah sekarang aku membantu muridnya Cepat bawa aku ke tempat di mana Sumoyimu itu ditawan Aku yang akan membebaskannya Girang sekali hati Gan Butong Agaknya gadis itu tidak hanya membual Gerakannya ketika meloncat di atas kepalanya menghindarkan tabrakan itu saja sudah membuktikan betapa hebat ginkangnya Apalagi gadis ini sudah mengenal nama Suhunya Baik, Nona Mari kita pergi ke sana kata Butong Ia pun berlari kembali ke tempat tadi secepatnya Akan tetapi gadis itu seakan berjalan melangkah senaknya biarpun kenyataannya dia tidak pernah dapat meninggalkannya Sungguh merupakan ilmu berlari cepat yang hebat Akan tetapi ketika mereka tiba di seberang sungai itu tidak nampak lagi bayangan Suhulan Tentu semua sudah mereka bawa ke sarang mereka Kita kejar kata Nio Chu Tanpa menanti jawaban ia sudah melompat ke depan berlari cepat Butong berusaha mengejarnya Akan tetapi sebentar saja dia sudah tertinggal jauh Nio Chu yang berlari lebih cepat itu segera dapat mengejar orang-orang Hekho Pang yang menawan Suhulan Gadis ini berjalan dengan sikap tenang di tengah-tengah mereka Ia tidak merasa takut Suhengnya tentu akan melapor kepada ayahnya dan ayahnya tentu akan datang untuk membebaskannya Kini Suhulan teringat mengapa pemuda itu seperti menaruh dendam kepada ayahnya Setahun lebih yang lalu, Ketua Hekho Pang pernah berkunjung ke rumah ayahnya Dari ibunya ia kemudian mendengar bahwa ia telah dipinang oleh Ketua Hekho Pang untuk dijodohkan dengan putranya Akan tetapi ia berkeras menolak karena ia belum pernah melihat putra Ketua Hekho Pang itu Ayahnya lalu menolak pinangan itu dengan halus Agaknya urusan itulah yang membuat pemuda itu hendak membalas dendam dengan menawannya Supaya ayahnya datang minta maaf kepada Ketua Hekho Pang Kini setelah melihat orangnya, ia harus mengakui bahwa pemuda itu cukup tampan dan gagah Akan tetapi matanya yang terlalu lebar itu tidak sedap dipandang Di samping ia belum mengetahui bagaimana watak pemuda itu Kalau wataknya baik, belum tentu ia menolak pinangannya setelah melihat orangnya Pada waktu Siulan melangkah sambil melamun, tiba-tiba nampak sesosok bayangan berkelebat Dan tahu-tahu di depan rombongan itu telah berdiri seorang wanita cantik Wanita itu memandang dengan matanya yang bersinar tajam dan mulutnya tersenyum mengejek Belasan orang laki-laki menawan seorang gadis muda Sungguh merupakan perbuatan yang tidak tahu malu Kata wanita itu yang bukan lain adalah Bikiam Nyocu Siang Bikiyok Tenghun yang tadinya berjalan dekat Siulan, segera melangkah maju menghadapi Nyocu Dia mengangkat kedua tangannya ke depan dada sebagai penghormatan Lalu berkata, kami tidak mengenal Nona, sebaliknya Nona juga tidak mengenal kami Setiap perbuatannya tentu ada sebabnya yang kuat Maka harap Nona jangan mencela dulu dan tidak mencampuri urusan pribadi kami Suaranya itu sopan namun nadanya keras Tidak mungkin aku tidak mencampuri Melihat seorang wanita ditawan belasan orang Bagaimana menyuruh aku tidak campur tangan? Cepat bebaskan dia atau aku akan memberi hajaran keras kepada kalian Wanita sombong Apa kau kira aku takut kepadamu? Hehehe, bukankah engkau adalah putra Hek Hong Tengkaui? Daripada engkau babak belur Lebih baik engkau suruh ayahmu datang ke sini melawanku Nona, sebetulnya siapakah engkau dan mengapa engkau mencampuri urusan ini? Ini adalah urusan antara KWI Kiam Pang dan Hek Hau Wipang Nona tidak berhak untuk ikut mencampuri Hem, bocah seperti engkau ini hendak melawanku Ketahuilah bahwa aku yang disebut orang Bikiam Nyocu Mendengar nama ini, Teng Hun terkejut Tentu saja dia pernah mendengar akan nama Bikiam Nyocu yang kabarnya amat kejam terhadap pria itu Akan tetapi dia tidak merasa takut Malu rasanya kalau takut melawan seorang wanita Bagus Nama Bikiam Nyocu memang sudah terkenal di dunia Kang O Akan tetapi aku Teng Hun tidak gentar menghadapimu Engkau yang mencari perkara, bukan kami pemuda itu berkata demikian sambil mencabut pedangnya Pada saat itu, Buteng sudah tiba di situ Melihat ini, Bikiam Nyocu berseru kepadanya Gan Buteng, engkau bantulah sumoimu untuk menghajar orang-orang itu Sedangkan bocah si Teng ini serahkan saja kepadaku Baik, Nona, Buteng berseru birang dan berkata kepada sumoinya Sumoi, mari kita lawan mereka Kalau tadi kakak beradik seperguruan itu tidak berani memberontak adalah Karena di situ ada Teng Hun dan belasan orang anak buahnya Kini, setelah Teng Hun ada yang menghadapi Mereka menjadi berani dan Siulan juga mencabut pedangnya Dua orang kakak beradik seperguruan ini lalu mengamuk dan dikepung Serta dikeroyok belasan orang anak buah Hek Hau Wipang Sementara itu Teng Hun mencabut pedangnya Dia sudah mendengar akan kelihayan Bikiam Nyocu Maka dia mencabut pedang lebih dulu lalu menyerang lawannya yang masih bertangan kosong Akan tetapi dengan gerakan yang cepat Nyocu sudah menghindar dari serangan itu Dia membiarkan pemuda itu menyerangnya hingga 10 jurus yang selalu bisa dilakukan oleh Nyocu Setelah membiarkan lawan menyerang sampai 10 jurus Barulah Nyocu mencabut pedangnya Pedang ini adalah pedang baru karena pedangnya yang lama patah Ujungnya ketika ia pinjamkan kepada Keng Hon untuk melawan Tianit Tosu Palsu Yang mempergunakan pedang Hek Chou Akyam, pedang pusaka Butong Pai Ia membeli pedang baru yang juga baik sekali, terbuat dari baja pilihan Begitu Nyocu menggunakan pedang untuk melawan, Teng Hun segera terdesak hebat Akan tetapi Nyocu sekarang bukan seperti Nyocu dahulu ketika ia masih liar membenci kaum pria Ia tidak berniat membunuh Teng Hun, hanya membebaskan siulan saja Apalagi memang ilmu kepandayan Teng Hun sudah cukup tangguh sehingga biarpun terdesak Dia masih dapat melakukan perlawanan Setelah pertandingan berjalan kurang lebih 30 jurus, Teng Hun main mundur terus Pertandingan antara 15 anak buahnya yang mengepung lo siulan dan gan butong juga berlangsung seru Meski dikeroyok belasan oleh orang, namun kakak beradik seperguruan ini dapat menggerakkan pedang mereka untuk melindungi diri Bahkan sempat pula merobohkan beberapa orang dengan tendangan kaki mereka Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Teng Hun, mundurlah, biarkan aku yang menghadapi Teng Hun gembira sekali mendengar suara ini karena suara itu adalah suara ayahnya Memang yang baru datang itu adalah Hek Hong Teng Kwei sendiri, seorang kakek yang bermuka hitam dan berusia kurang lebih 50 tahun Begitu tiba di situ dia melihat putranya didesak hebat oleh seorang wanita cantik Dia tidak mengenal wanita itu, karena itu dia cepat menyuruh putranya mundur dan dia menangkis pedang di tangan wanita itu yang menyambar cepat Teranggi Keduanya amat terkejut karena merasa betapa tangan mereka yang memegang pedang tergetar hebat Hek Hong Teng Kwei menjadi penasaran dan segera berseru, tahan senjata Semua anak buahnya yang tadi mengeroyok siulan dan butong juga menghentikan penyerangan mereka Semua melompat ke belakang sehingga perkelahian itu terhenti Apa artinya perkelahian ini? Hei, bukankah engkau adalah putri dan murid Toat Beng Kiam Sien Lo Cid? Dan engkau sendiri siapakah nona? Aku adalah Bik Kiam Nio Cus yang Bik Yok Nio Cus memperkenalkan diri Ah, bukankah engkau murid Tang Hwe Anio Nio? Kenapa terjadi perkelahian dengan puteraku dan para anggota kami? Teng Hun, apa yang telah terjadi di sini Hek Hong Teng Kwei bertanya kepada putranya Begini, ayah Mula-mula kami melihat putri dan murid Toat Beng Kiam Sien ini berburu binatang di dalam wilayah kita Karena mereka memasuki wilayah kita tanpa izin, kami lalu menahan nona lo untuk dihadapkan kepada ayah Dan membebaskan pemuda itu untuk melaporkan kepada ketuanya Akan tetapi mendadak pemuda itu datang kembali bersama Bik Yom Nio Cus dan hendak memaksa kami membebaskan nona lo Kami menolak dan terjadilah perkelahian ini Hek Hong Teng Kwei mengerutkan alisnya dan berkata kepada Bik Yom Nio Cus Bik Yom Nio Cus, aku mendengar bahwa engkau seorang wanita gagah Akan tetapi mengapa engkau mencampuri urusan pribadi antara Hek Hong Pang dan Kwei I Kiam Pang? Apalah yang dilakukan puteraku sudah sepantasnya karena kedua orang murid Kwei I Kiam Pang melanggar wilayah kekuasaan kami Hem, kalau puteramu itu tadi berani bertanding satu lawan satu dengan puteri ketua Kwei I Kiam Pang Tentu aku tidak akan mencampurinya Akan tetapi melihat belasan orang anak buahmu sudah menggunakan kekuatan banyak orang untuk menawannya Hal ini kuanggap tidak adil dan merupakan tindakan seorang pengecut Karena itulah aku turun tangan membantu mereka jawab Nio Cus sambil tersenyum mengejek Teng Hun, benarkah engkau menggunakan anak buah untuk menangkap mereka? Tidak, ayah Di antara kami dan mereka tadinya tak ada perkelahian Kita menangkap mereka dan mereka merasa bersalah Maka Nona Lo tidak keberatan kami tawan dan Su Hengnya itu pun pergi untuk melapor kepada gurunya Setelah Bik Yom Nio Cus campur tangan barulah terjadi pertempuran Beranikah engkau melawan Nona Lo? Satu lawan satu? Wajah pemuda itu berubah kemerahan ketika dia memandang kepada Si Ulan Aku, aku tidak ingin memusuhinya, ayah Bik Yom Nio Cus tertawa mengejek Orang muda, katakan saja kalau engkau tidak berani Hei, adik lo, beranikah engkau melawan putra Hek Hong Tengkau WI ini? Si Ulan menegakkan tubuhnya dan menjawab Mengapa tidak berani? Asal jangan main keroyokan Nah, kau dengar itu, Teng Houn Untuk menyelesaikan urusan ini, sambutlah tantangan Nona Lo Siapapun di antara kalian yang kalah harus minta maaf dan urusan ini habis sampai di sini saja Bagaimana pendapatmu, Bik Yam Nio Cus? Atau, apakah engkau ingin kita bertanding terus mati-matian hanya untuk urusan sekecil ini? Nio Cus merasa tidak enak Sebetulnya, sebagai orang luar ia memang tidak tersangkut urusan itu sama sekali Kalau ia membantu, sebetulnya yang ia bantu adalah Gan Butong karena ia tertarik dan suka kepada pemuda itu Bertanding satu lawan satu itu baru adil dan aku tidak akan mencampuri Hanya akan menonton agar jangan ada yang main curang Nah, Teng Houn, engkau sudah mendengar sendiri Bersiaplah untuk bertanding dengan Nona Lo Siulan Dan kata Hek Houn Teng Kwe I Akan tetapi, ayah Aku tidak ingin melukainya, kata pemuda itu ragu Melihat sikap dan mendengar ucapan Teng Houn, Siulan merasa jantungnya berlebar Tadi ketika ia ditangkap, pemuda itu bersikap sopan padanya Seolah ia bukan seorang tawanan melainkan seorang tamu Dan sekarang, pemuda itu mengatakan tidak ingin memusuhinya dan juga tidak ingin melukainya Hal ini hanya mempunyai satu arti Ialah bahwa pemuda itu suka padanya Hek Houn Teng Kwe I menjadi marah kepada putranya Engkau tidak berani? Kalau begitu engkau harus minta maaf kepadanya Minta maaf Aku tidak bersalah, melainkan mereka yang bersalah Kenapa aku harus minta maaf? Dan aku tidak ingin berkelahi melawan Nona Lo Sama sekali bukan karena takut melainkan Sudahlah jangan banyak bicara lagi Layanilah Nona Lo yang menantangmu berkata demikian Hek Houn Teng Kwe I kemudian mendorong punggung putranya supaya maju menghadapi Siulan Dengan terpaksa sekali dan sikap apa boleh buat Teng Houn maju menghadapi Siulan Dia menyimpan pedannya dan berkata dengan lembut Nona Lo, terpaksa aku harus melawanmu Akan tetapi kita tidak bermusuhan Maka kita bertanding dengan tangan kosong saja Tidak bersenjata boleh Bersenjata juga boleh berkata Siulan yang juga menyimpan pedangnya Kalau lawan tidak bersenjata tentu ia malu kalau harus melawan dengan pedangnya Mereka sudah memasang kuda-kuda masing-masing Akan tetapi Teng Houn belum juga mau menyerang Hayo mulai kata Siulan Aku sudah siap Engkau adalah tamu Maka engkaulah yang harus memulai lebih dulu Nona Kata Teng Houn Baik, bersiaplah dan sambut seranganku ini Siulan mulai memukul Akan tetapi dapat dilahkan Teng Houn dengan baik Dua orang itu segera terlibat dalam perkelahian yang seru Akan tetapi di Kiam Nyocu dan Hek Hong Teng Kwei Keduanya dapat mengikuti gerakan mereka dengan baik Dan mereka mendapat kenyataan bahwa dua orang itu tidak berkelahi dengan sungguh-sungguh Hek Hong Teng Kwei tahu benar bahwa puteranya tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya Dan di Kiam Nyocu juga melihat dengan jelas betapa Siulan juga tidak menyerang dengan sepenuh hatinya Pada saat itu berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di situ sudah berdiri seorang kakek yang kaki kirinya timpang dan membawa tongkat Apa yang terjadi di sini tanyanya Ketika melihat puterinya berkelahi melawan Teng Houn Dia lalu menghampiri Hek Hong Teng Kwei dan bertanya Eh haha, Hek Hong, kenapa engkau membiarkan anak kita saling serang seperti itu? S-S-S-T-T, lihatlah baik-baik, Kiam Sian Bukankah kedua anak kita itu serasi dan cocok sekali? Mereka saling serang? Hem, kurasa tidak Mereka hanya latihan saja dan saling mengalah Dan kenyataannya memang demikianlah Kedua orang muda itu sama sekali tidak menyerang dengan sungguh-sungguh dan tidak ingin melukai lawan Siulan melihat datangnya ayahnya, maka ia meloncat jauh ke belakang dan mendekati ayahnya Ayah, mereka hendak menawanku katanya dengan manja Apa? Siapa yang hendak menawan anakku? Mentak toat Beng Kiam Sian dan kini barulah dia melihat adanya Bikiam Nyocu di situ Eh, engkau juga berada di sini, Bikiam Nyocu? Apakah engkau yang hendak menawan anakku? Berkata demikian locit melangkah maju menghampiri Bikiam Nyocu yang hanya memandang kepadanya dengan senyum mengejek Suhu, tidak sama sekali, suhu gan butong meloncat mendekati suhunya Nona ini sama sekali tidak mengganggu kami berdua Ia malah datang untuk menolong semua yang tadinya ditawan oleh orang-orang Hek Hau Wipang Hem, apa yang terjadi di sini? Mengapa anakku dapat ditawan oleh orang-orang Hek Hau Wipang? Hek Hau Teng KWI dengan sikap tenang berkata kepada locit kiam Sian Engkau dengarlah baik-baik keterangan dari anakku Teng Hun, lekas ceritakan semua kepada Paman Mulo ini apa yang telah terjadi sebenarnya Teng Hun maju memberi hormat kepada locit lalu berkata Sebetulnya begini, Paman Kami tadi mendapatkan puteri dan murid Paman sudah melanggar wilayah kami dan membunuh dua ekor kijang Karena mereka memasuki wilayah kami tanpa izin, terpaksa saya menahan Nona Lo untuk kami hadapkan kepada ayah Ia kami tahan sebagai seorang tamu, bukan sebagai tawanan Akan tetapi tiba-tiba murid Paman ini datang bersama Bik Yam Nyo Chu dan menyerang kami Untung ada ayah, kalau tidak mungkin kita semua akan dibunuhnya Siulan, benarkah apa yang dikatakan Teng Hun itu? Dengan kedua pipi berubah kemerahan, Siulan menjawab Benar, ayah Akan tetapi kami hanya melanggar perbatasan sungai itu untuk mengejar kijang Kalau begitu, Engkau dan Butong berada di pihak yang salah Hayo kalian berdua minta maaf kepada Paman Mu Teng Kwei Bentak Lo Citsulan dan Butong terpaksa memberi hormat kepada Hek Hong Teng Kwei Sambil berkata, harap Paman Teng Sudi memaafkan kelancangan kami Hahaha, semua ini hanya merupakan salah paham saja Di antara orang sendiri mengapa harus minta maaf? Akan tetapi, Kiam Sian, bukankah engkau sudah melihat sendiri alangkah serasi dan cocok adanya putra-putri kita? Maka kesempatan ini akan kugunakan untuk mengulang pinanganku tempoh hari Bagaimana bila kita menjodohkan mereka? Toat Beng Kiam Sian Lo Citsulan Kemudian bertanya kepada putrinya Siulan, engkau telah mendengar sendiri usul Paman Mu Teng Nah Bagaimana jawabanmu? Dengan muka kemerahan Siulan bersembunyi di belakang tubuh ayahnya Kemudian berkata, ahaha, urusan itu bagaimana baiknya terserah kepada ayah saja Jawaban ini saja sudah jelas bagi semua orang Kalau seorang anak tidak setuju, tentu ia akan marah-marah atau menangis Tapi kalau ia setuju, tentu ia akan menyerahkan keputusannya kepada orang tuanya dan tersipu malu Melihat keadaan putrinya, Lo Cits menjadi girang sekali Ketika pertama kali Teng KWI meminang putrinya, sebetulnya dia sudah setuju sekali Dia merasa suka kepada Teng Hun yang gagah dan tampan Akan tetapi putrinya itu yang menolak Kini dia tahu mengapa dulu putrinya menolak Karena belum pernah melihat Teng Hun Setelah kini berhadapan, bahkan saling serang dalam pertandingan tadi Ia setuju akan pinangan itu Hahaha, bagus sekali Marilah singgah di rumah kami di mana kami dapat menjamu kalian sebagai tamu agung Dan kita dapat bercakap-cakap mengenal persoalan ini Kami juga mengundang Nio Chu untuk ikut datang sebagai tamu kehormatan Bikiam Nio Chu mengerling kepada Gan Butong Ia melihat betapa pemuda itu juga memandang kepadanya penuh kagum Maka ia pun mengangguk Baiklah, aku tanpa sengaja telah terlibat dalam urusan kalian Tidak apa menjadi saksi dari hubungan antara kalian yang menjadi baik Mereka semua lalu menuju ke perkampungan Hek Hau Wipang Dan dalam perjalanan ini dengan sengaja Nio Chu mendekati Gan Butong Dan mengajaknya bercakap-cakap Dia bertanya-tanya tentang keadaan pemuda itu Dan hatinya girang mendengar bahwa pemuda itu sudah yatim piatu Dan belum bertunangan apalagi menikah Dan pemuda itu pun jelas kelihatan amat kagum kepadanya Juga usia Gan Butong sudah 25 tahun Berarti 2 tahun lebih tua daripada usianya Sebaliknya sikap yang amat ramah dan bersahabat dari Nio Chu Membuat dia akrab sekali dengan gadis itu Tadinya Butong memang agak sungkan terhadap Nio Chu Yang dianggapnya mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada dia Juga namanya sudah terkenal sekali di dunia Kang O Sebagai tokoh yang ditakuti Akan tetapi setelah bercakap-cakap dengan dia Dia mendapat kenyataan bahwa Nio Chu amat manis budi dan bijaksana Sehingga dia merasa cocok dan tidak menjadi rendah diri Demikian pula dengan Lo Siulan Ia berterima kasih sekali kepada Nio Chu yang telah membantu untuk membebaskannya Maka setelah mereka semua dijamu sebagai tamu kehormatan oleh Hak Hong Teng Kwe Yang membicarakan dengan Lo Chit mengenai perjodohan antara anak mereka Lo Siulan minta dengan sangat agar Nio Chu suka singgah di rumahnya Permintaan ini diterima dengan senang hati oleh Nio Chu Setelah tinggal beberapa hari di rumah kediaman keluarga Lo Yaitu di perkampungan Kwe Ikyampang Hubungan antara Nio Chu dan Butong menjadi makin akrab Pada suatu sore Nio Chu dan Butong berjalan-jalan di luar perkampungan di Kwe Ikyampang Nio Chu yang mengajaknya dan Butong dengan gerang menyambut ajakan itu Tongke, aku heran sekali melihatmu, kata Nio Chu sambil melangkah perlahan Kenapa heran, Nio Chu? Engkau murid seorang ketua perkumpulan yang terkenal Engkau juga mempunyai ilmu kepandayan yang cukup tinggi dan hidupmu sudah sebatang kera karena tidak memiliki orang tua atau keluarga lain Akan tetapi kenapa sampai usia 25 engkau belum juga menikah? Gan Butong tersenyum malu-malu mendengar ini Ahaha, Nio Chu Orang seperti aku ini siapa yang suka menjadi isteriku? Pula, aku mengganggap Suhu sebagai orang tuaku dan Lansumo sebagai adik sendiri Tidak keliru engkau memilih keluarga gurumu sebagai keluarga sendiri Tetapi apakah engkau tidak ingin membentuk keluarga sendiri, berumah tangga dan mempunyai anak-anak? Butong teringat kepada Siulan Dia pernah jatuh cinta kepada semuanya itu dan ingin memperistrinya Akan tetapi ternyata Siulan tak mencintainya, melainkan hanya suka sebagai seorang kakak Bahkan Siulan agaknya kini tertarik kepada Tenghun dan perjodohan mereka telah dibicarakan oleh orang tua masing-masing Habislah sudah harapannya untuk memperistri Siulan Sejak pertama kali bertemu dengan Bikiam Nio Chu Siang Bikio, dia memang sudah tertarik dan kagum sekali Apalagi setelah pergaulan mereka akrab, dia semakin tertarik Akan tetapi sedikitpun dia tidak mempunyai pikiran untuk jatuh cinta kepada tokoh yang terkenal ini Dia tidak berani Siulan saja menolaknya, apalagi seorang tokoh besar seperti Bikiam Nio Chu Setelah menghela nafas panjang beberapa kali, dia pun menjawab Tentu saja kadang timbul keinginanku untuk berumah tangga, Nio Chu Akan tetapi seperti ku katakan tadi, siapa orangnya mau mendampingi aku sebagai isteriku? Aku seorang pemuda yang yatim piatu, tidak mempunyai apa-apa Kemudian dia teringat bahwa gadis ini bertanya terlalu mendalam Maka timbul keberaniannya untuk bertanya Akan tetapi engkau sendiri, Nio Chu Kulihat usiamu pasti lebih tua dari Sumoy Mengapa engkau juga bium berumah tangga? Bikiam Nio Chu tersenyum dan butong memandang dengan hati terpesona Bukan main manisnya wanita ini kalau tersenyum Tentu saja aku jauh lebih tua dari Siulan Usiaku sudah 23 tahun Terus terang saja, entah berapa banyak pria yang meminangku Akan tetapi semuanya itu ku tolak Aku belum menemukan seorang yang cocok untuk menjadi pilihanku Karena itulah sampai kini aku belum juga menikah Nio Chu, seorang gadis seperti engkau ini Cantik jelita, berilmu tinggi dan berbudi mulia, bijaksana Tentu saja berhak memilih seorang calon suami yang sebaik-baiknya Ahaha, jangan terlalu memuji padaku, Tongko Dengarkanlah pendapat dunia Kang Ong tentang diriku Dan engkau akan tahu bahwa aku tidak patut dipuji seperti itu Aku pernah terkutuk, pernah bersumpah bahwa aku akan membunuh pria yang berani mencintaku Entah sudah berapa orang yang kubunuh karena itu Akan tetapi aku sekarang telah terbebas dari kutukan itu Bahkan aku mendambakan cinta kasih yang tulus ikhlas dari seorang pria Aku tidak memilih yang muluk-muluk Melainkan yang berhati bersih, jujur dan mencintaku tanpa pamrih Mio Chu, ada apakah, Tongko? Kalau sekarang ada seorang pria yang jatuh cinta kepadamu Seorang pria yang tidak berharga, miskin dan papa Yang tidak mampu menjanjikan apapun kepadamu Apakah engkau dapat menerima cintanya? Aku tidak membutuhkan pria yang kaya raya ataupun pandai dan berkedudukan Aku membutuhkan pria yang jujur dan baik Mio Chu, aku, aku seorang tak berharga Yatim Piatu tidak mempunyai apa-apa Dia berhenti bicara Ya? Mengapa? Aku yang hina ini telah berani bermimpi tentang bintang yang tidak terjangkau oleh tangan Tidak oleh tangan, melainkan harus dijangkau oleh hati yang penuh cinta kasih Aku, maafkan aku, Mio Chu Aku seperti dalam mimpi Aku berani jatuh cinta padamu Kedua pipi bikiam Mio Chu menjadi merah padam Jantungnya berdebar karena girang Cintamu tidak sia-sia, Tongku Butong terbelalak memandang wajah yang cantik itu Maksudmu, engkau tidak marah padaku? Mio Chu mengjeleng kepalanya Tidak, aku malah merasa girang dan berbahagia sekali Karena pria dalam angan-anganku tadi Sepertimu inilah, Tongku Engkau jujur, engkau sederhana, engkau rendah hati Keduanya sudah berhenti melangkah sejak tadi dan berdiri saling berhadapan Dua pasang metu saling bertemu bertaut dan dua pasang metu itu menjadi basah karena haru Butong melangkah maju dan memegang kedua tangan Mio Chu Benarkah semua ini? Bukan mimpi kosong belaka? Mio Chu, benarkah engkau bisa menerima cintaku? Maukah engkau menjadi istiriku? Kita berdua sama-sama yatim piatu Tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini Tentu saja aku mau menjadi istrimu, Tongku Bukan main girangnya hati Butong di saat itu Dengan kedua lengannya yang tegap itu dia memeluk Mio Chu sedemikian kuatnya Seolah dia ingin membenamkan kepala yang tersayang itu ke dalam dadanya Setelah merasa yakin bahwa dalam hidupnya ada bikiam Mio Chu siang Bikiok Gain Butong menjadi pemberani Dengan terus terang dia mengajak kekasihnya menghadap gurunya Suhu, Teo Chu mohon doa restu dan persetujuan Suhau Karena Teo Chu dan Mio Chu sudah mengambil keputusan untuk menjadi suami istri pengakuan ini Dia katakan di depan Toat Beng Kiam Sian, istrinya dan juga di depan Lo Siulan Mendengar ini, Lo Siulan langsung berteriak girang Dia segera menghampiri Mio Chu dan merangkulnya Ah, selamat ku ucapkan kepada kalian Enci Bikiok, hatiku merasa gembira bukan main mendengar berita yang membahagiakan ini Toat Beng Kiam Sian Lo Cip juga merasa heran dan gembira sekali Dia menganggap bahwa muridnya itu berperuntungan baik sekali Dapat menjadi pilihan di Kiam Mio Chu untuk menjadi jodohnya Tentu saja kami merasa berbahagia sekali, Butoh Semoga kalian menjadi suami istri yang berbahagia Dan karena engkau tidak memiliki keluarga yang bisa menjadi wali Biarlah kami yang akan menikahkan kalian Berbareng dengan pernikahan siulan dengan Teng Hun Kata Toat Beng Kiam Sian Lo Cip Demikianlah, semenjak hari itu Mio Chu tinggal di Kwe I San Untuk menunggu hari baik itu Perjodohan antara mereka akan dibarengkan dengan perjodohan antara Siulan dan Teng Hun Di kota Raja juga terjadi hal yang berbahagia Setelah bertemu dengan Tao Kwe I Hang Cia Kun tergila-gila kepada saudara Mio San itu Sebaliknya Kwe I Hang juga tertarik sekali kepada putera pangeran Cia San itu Hubungan mereka menjadi semakin akrab Dan akhirnya Cia Kun minta kepada ayah bundanya untuk melamarkan Tao Kwe I Hang Pinangan itu diterima baik oleh pangeran Tao Kuang Karena selain puterinya setuju Juga dia melihat bahwa pangeran Cia San adalah seorang pangeran yang baik Sebagai seorang pangeran namanya cukup bersih dan terhormat Lalu bagaimana dengan Keng Hun? Pemuda ini melakukan perjalanan ke barat laut Pada suatu hari sampailah dia di perkampungan hitam Ternyata kakeknya, Halaban, telah meninggal dunia Dan yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah Kalucin Silami, Ibu Keng Hun, dan juga Kalucin yang dipanggilnya Paman Menyambut mereka dengan gembira Bahkan Kalucin lalu mengadakan sebuah pesta untuk menyambut pulangnya pemuda itu Seluruh perkampungan itu bergembira ria Sejak ditinggalkan oleh puteranya, siang malam Silami menanti kembalinya Keng Hun dengan penuh harapan Bahkan Kalucin sudah beberapa kali mengajukan pinangan kepadanya Namun Silami selalu menolaknya dan mengatakan bahwa dia masih istri pangeran Taosen Yang belum diketahui bagaimana nasibnya itu Sampai berusia 45 tahun Kalucin masih belum beristeri Dia benar-benar mencinta Silami dan tidak dapat menikah dengan wanita lain sebelum Silami bertemu kembali dengan suaminya Biarpun pulangnya Keng Hun amat membahagiakan mereka semua Namun Dambiam Silami kecewa karena suaminya tidak datang bersama puteranya Setelah memperoleh kesempatan untuk bicara berdua saja dengan puteranya Silami tidak dapat lagi menahan keinginan hatinya Dan ia bertanya, bagaimana, Keng Hun, apakah Hengka sudah bertemu dengan ayahmu? Kenapa dia tidak ikut datang bersama denganmu? Apakah dia menyuruh memboyongku ke sana? Dihujani pertanyaan itu, Keng Hun merasa kasihan sekali kepada ibunya Maafkan aku, ibu Aku datang tidak membawa berita yang baik Ayah, ayah, sudah meninggal dunia Silami terbelalak, mulutnya terbuka lalu perlahan-lahan air matanya Berjatuhan ke atas pipinya yang menjadi pucat Lalu ia menutupi mukanya dan menangis Keng Hun maju dan merangkulnya dan wanita itu menangis di dada puteranya Keng Hun mengelus punda ibunya dan menghiburnya Setelah tangisnya meredah, dengan muka pucat sekali Silami bertanya apa yang telah terjadi dengan suaminya Ayah memang seorang pangeran, ibu Akan tetapi ia bukan pangeran mahkota seperti yang diakuinya Ketika dia meninggalkan ibu dan pulang ke kota raja, dia melakukan perbuatan yang buruk Yaitu dia hendak membunuh pangeran mahkota yang menjadi saudaranya sendiri Dia ingin menjadi pangeran mahkota Akan tetapi usahanya gagal, bahkan dia ditangkap dan dihukum buang selama 20 tahun Ahaha, pantas dia tidak memberi kabar sama sekali Kiranya dia dihukum Pada waktu tiba di kota raja, aku mendapatkan ayah telah menyamar sebagai seorang hartawan Siji dan kembali dia mendirikan komplotan untuk membunuh kaisar dan putra mahkota karena dia ingin menjadi kaisar Dan kembali usahanya gagal, bahkan ayah terbunuh dalam usahanya itu Aku dikeroyok oleh tiga orang datuk sakti dan ayah hendak menolong dan membelaku, dan dalam usahanya inilah dia terbunuh Aku sudah menguburkan jenazahnya di suatu tempat Sebelum dia tewas, dia berpesan kepadaku untuk memintakan ampun darimu, ibu Ah, kembali ibunya menangis Setelah tangisnya Reda Silani bertanya kepada putranya Akan tetapi kenapa engkau begitu lama pergi? Sampai hampir enam tahun engkau pergi, membuat hati kami semua selalu mengkhawatirkan keselamatanmu Mendengar pertanyaan ibunya ini, Keng Hong lalu menceritakan semua pengalamannya dengan panjang lebar Betapa selama lima tahun dia hidup terasing di pulau hantu dan mempelajari ilmu silat yang dia temukan di sana Kemudian dia yang menceritakan semua yang telah dialaminya Ibunya memandang kepadanya dengan kagum Demikian banyak dan hangatnya pengalamanmu, anakku Akan tetapi engkau pulang bersama gadis yang berkerudung itu Siapakah dia, Keng Hong? Ia seorang sahabat baik bernama The Twin, ibu Puteri seorang panglima tinggi di kota Raja Hem, sahabat baik Sampai di mana kebaikan itu? Dia sudah seringkali menolongku dari kesulitan dan bahaya, ibu Kalau tidak ada dia yang menolong, mungkin sekali aku tidak dapat pulang hari ini Akan tetapi mengapa dia ikut kes ini? Dia ikut agar dapat berkenalan dengan ibu Terus terang saja, ibu, dia bukan sahabat biasa Kami berdua sudah mengambil keputusan untuk menjadi suami istri dan aku mengajaknya supaya ibu dapat mengenal calon mantunya Wajah Keng Hong berubah kemerahan ketika membuat pengakuan itu Calon menantuku? Ah, aku gerang sekali Akan tetapi mengapa dia selalu menutupi mukanya dengan cadar? Suruhlah dia membuka cadarnya agar semua orang melihat betapa cantiknya calon menantuku Jantung Keng Hong berdebar tegang mendengar ucapan ibunya itu Akan tetapi dia lalu teringat bahwa Keng Hong hanya mau memperlihatkan mukanya kepada ibunya saja, tidak kepada orang lain Ibu, Keng sudah bersumpah bahwa dia baru akan membuka cadarnya pada hari pernikahannya Hem, sumpah yang aneh sekali Bagaimana aku dapat menyetujui pilihanmu itu sebelum aku melihat wajah calon menantuku? Dia harus membuka cadarnya agar aku dapat melihat mukanya, Keng Hong, kata Silani dengan tegas Akan tetapi ibu harus berjanji dulu padaku bahwa betapapun jelek wajah Cuin Aku telah mencintanya dan ingin dia menjadi istriku, ibu Ibunya memandang wajah putranya penuh selidik Cinta benarkah engkau padanya, anakku? Aku mencintanya dengan seluruh jiwa ragaku Bagiku, wajah tidak banyak artinya Aku mencinta pribadinya, pembawaannya, sikap dan budinya, ibu Aku sudah seringkali bertemu wanita yang wajahnya cantik Akan tetapi aku tidak tertarik kepada mereka Hem, dan bagaimana dengan gadis itu? Apakah dia juga mencintamu sebesar cintamu kepadanya? Menurut pengakuannya begitu, ibu Dan juga sudah terbukti dari sepak terjangnya saat menolongku Aku percaya sepenuhnya kepadanya Hem, cinta memang dapat memabukan manusia, anakku Baiklah, aku tidak akan terpengaruh oleh baik buruknya muka calon mantuku Aku sudah merasa puas asal diperbolehkan melihatnya sendiri dengan mataku Kalau begitu, biar ku panggil dia menghadap ibu Kata kenghon yang segera keluar dari kamar ibunya dan mencari cuin di dalam kamar yang disediakan untuk gadis itu Dia mengetuk pintu Cuin membukanya dari dalam Cuin, apa yang ku khawatirkan telah terjadi? Katanya dengan gelisah Apakah itu, hanku? Ibu ingin bicara denganmu, ingin bertemu dan ingin melihat wajahmu, In Moi? Tadinya kenghon menduga bahwa kekasihnya tentu akan menjadi gugup dan gelisah pula Akan tetapi dia kecelik Cuin sama sekali tak nampak gugup atau gelisah Bahkan sepasang matanya berseri-seri Kalau memang itu yang ibumu kehendaki, aku harus menghadapnya sekarang juga, hanku Katanya sambil bangkit berdiri Kenghon memegang pundaknya Tetapi kau, kau harus siap kalau ibuku terkejut, bahkan menolakmu Jangan sampai perasaanmu tertusuk, In Moi Aku tahu, hanku Dan ku rasa ibumu tidak akan begitu Aku percaya sepenuhnya bahwa dia adalah seorang ibu bijaksana Nah, biar aku menghadapnya Akan tetapi engkau tidak perlu ikut, hanku Aku ingin berdua saja dengan ibumu Kenghon maklum Gadis kekasihnya ini tidak ingin melihat perasaannya terpukul Maka dia mengangguk dan menunjukkan di mana kamar ibunya Akan tetapi dia tidak pergi meninggalkan begitu saja Dia tetap melihat dari situ Siap untuk menghibur kekasihnya kalau nanti keluar sambil menangis Dengan langkah yang tegap, Cuing menghampiri kamar silani dan mengetuk pintunya Siapa terdengar wanita itu bertanya dari dalam Saya, Bibi Saya, Cuing, ingin menghadap dan berbicara dengan Bibi Ah, engkau Cuing, pintunya tidak terkunci, buka saja dan masuklah Cuing mendorong pintu kamar dan masuk Jantung Kenghon berdebar tegang melihat gadis itu memasuki kamar ibunya Dia memandang pintu kamar itu penuh perhatian Seolah pandang matanya ingin menembus pintu dan melihat apa yang terjadi di dalam Dia mengira bahwa tidak lama kemudian akan mendengar teriakan ibunya Lalu disusul keluarnya Cuing sambil menangis Akan tetapi hal seperti yang dia khawatirkan itu tidak terjadi Setelah menanti sampai lama sekali Akhirnya daun pintu terbuka dan Kenghon sudah siap menyambut dan menghibur kekasihnya yang keluar sambil menangis Akan tetapi kembali Kenghon kecelik Gadis itu keluar tidak menangis Bahkan kedua matanya bersinar-sinar diikuti ibunya yang juga tersenyum-senyum Kenghon menyongsong mereka dan bertanya kepada ibunya Ibu, apakah ibu sudah melihat wajah Cuing? Bagaimana pendapat ibu? Kenghon, manusia tidak dapat dinilai dari cantik tidaknya wajahnya Melainkan dari budi pekertinya Aku mendapatkan bahwa calon istrimu ini seorang yang bijaksana Engkau memang pandai dan cocok sekali memilihnya sebagai istrimu Akan tetapi, wajahnya saking herannya Kenghon bertanya Jangan mempersoalkan tentang wajah Melihat ia seorang gadis yang bijaksana sudah cukup bajiku Terima kasih, ibu Kenghon girang bukan main Akan tetapi aku belum meminang dia dengan resmi kepada ayah bundanya, ibu Kenapa begitu? Karena aku ingin memberitahu dulu kepada ibu dan minta persetujuan ibu Aku menyetujui sepenuhnya dan cepat-cepat engkau melamarnya, Kenghon Karena ibumu berada di tempat jauh, biar engkau saja melamar sendiri Kalau sudah menikah aku harap kalian suka menjenguk ibumu Tentu saja, ibu Demikianlah, setelah tinggal di rumah ibunya sampai dua pekan Kenghon dan Cukin kembali melakukan perjalanan ke timur, menuju ke kota raja Hati Kenghon gembira bukan main Satu-satunya persoalan yang selama ini sangat mengganggu pikirannya adalah Bagaimana jika ibunya melihat wajah Cukin yang cacat Dia khawatir kalau-kalau ibunya akan menolaknya Akan tetapi ternyata tidak Ibunya menerima kenyataan itu dengan hati terbuka, dengan bijaksana Akan tetapi baru saja dia kematian ayahnya Untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang putera Ketika mereka diterima oleh Panglima Dan membicarakan tentang perjodohannya dengan Cukin Dia mengatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan dia harus menunggu setahun setelah kematian ayahnya Mendengar ini, Panglima debahkan mengagumi calon menantunya dan menyatakan setuju Demikian pula Ang Hwa Anionio, sepenuhnya menyetujui Cukin sendiri tentu saja merasa senang melihat calon suaminya membuktikan bahwa dirinya seorang anak yang berdakti Beberapa bulan kemudian, Keng Hon dan Cukin menerima undangan dari Toat Beng Kiam Sian Lo Cip yang menikahkan Lo Syuluan dengan Teng Hun dan Gan Butong dengan Bikiam Nio Chus yang di Kiyok Perayaan mempelai kembar itu sangat meriah Mereka juga menghadiri pernikahan yang dirayakan secara besar-besaran antara Cukin dan Tau Kwe Ihang sebagai mempelai bangsawan Setelah lewat setahun meninggalnya pangeran Tau Seng, maka pernikahan antara Cukin dan Keng Hon dapat dilaksanakan Semua tamu merasa heran karena mempelai wanita tetap memakai cadar Setelah sepasang mempelai berada berdua saja di dalam kamar, Keng Hon hendak membuka cadar istrinya Jangan dulu, Hanko Eh, kenapa, Inmoy? Bukankah engkau berjanji akan membuka cadar setelah kita menikah? Nanti dulu, berjanjilah dulu bahwa engkau akan tetap mencintaku, bagaimanapun juga rupaku Hahaha, Inmoy, aku sudah pernah melihat wajahmu Apakah ada perubahan yang kau lihat dalam sikapku kepadamu? Aku tetap mencintamu, bagaimanapun juga bentuk wajahmu Benarkah? Engkau berani bersumpah? Aku bersumpah, disaksikan Tuhan, langit dan bumi, bahwa aku akan tetap mencinta dirimu seutuhnya, bagaimanapun juga bentuk wajahmu Keng Hon dengan suara tegas Terdengar gadis itu terisak Dan aku, aku pun hanya istrimu yang buruk dan bodoh Aku, aku selamanya mencintamu Nah, sekarang bukalah kadarku, perlahan-lahan saja, Hanko Meskipun dia sudah tahu bahwa dari atas hidung ke bawah, wajah istrinya ini cacat menghitam Akan tetapi kedua tangannya gemeter juga ketika dia membuka cadar, disingkapkan ke atas Setelah cadar dibuka, Geng Hon meloncat ke belakang seperti diserang ular Kau, kau, kau bukan Cuan Keng Hon menatap wajah yang cantik jelita itu Siapa engkau? Wanita itu menutupkan kembali cadarnya Aku adalah The Cuan, Hanko Engkau ini mengapakah? Tapi, tetapi, wajahmu itu kembali dia menyingkap cadar itu, bahkan merenggut lepas dari kepala Cuan Engkau, benarkah engkau Cuan istriku? Cuan bangkit berdiri dan tersenyum manis sekali Aku memang Cuan, istrimu Dan mulai malam ini aku meninggalkan cadarku, juga menghapus penyamaranku Jadi selama ini engkau menyamar Mengapa engkau tega membohongi aku dengan menyamar sebagai gadis yang cacat mukanya? Aku memang sengaja hendak menguji cintamu, Hanko Akan tetapi ternyata engkau tetap mencintaku dengan wajahku yang buruk Aku, aku bersyukur dan berterima kasih sekali, suamiku Kenghan melangkah maju dan merangkut Cuan yang menyembunyikan mukanya di dada suaminya sambil menangis Akan tetapi mengapa? Mengapa engkau selama ini menyamar sebagai darah yang cacat mukanya dan mengenakan cadar? Semua ini gara-gara sikap ibuku Ibuku selalu menceritakan bahwa semua laki-laki itu jahat Bagaikan kumbang yang sesudah puas menghisap madunya kembang Kemudian meninggalkannya begitu saja Aku lalu menyamar sebagai seorang gadis yang buruk muka karena cacar Lalu memakai cadar supaya jangan ada laki-laki mencintaku Tidak taunya munculah engkau, laki-laki bodoh yang jatuh cinta kepadaku Tidak ada yang mengetahui rahasiaku ini kecuali ibuku Suciku sendiri pun tidak pernah tahu Yang mengetahui hanya ibuku dan ibumu Ibuku? Ya, ibumu Lupakah engkau betapa ibumu ingin melihat mukaku? Nah, ketika itulah aku melepas penyamaranku sehingga ibumu dapat melihat wajah asliku Akan tetapi aku berpesan agar beliau tidak membuka rahasiaku, juga tidak kepadamu Ihaha, engkau nakal, Inmoy kata Kenghon sambil menciumnya Kenapa engkau terus menyembunyikan dariku padahal engkau tahu bahwa bagaimanapun rupamu aku tetap mencintamu Aku ingin menguji cintamu sampai penghabisan, sampai kita menikah Apakah engkau tidak senang melihat aku tidak cacat? Tidak senang? Tentu saja aku bahagia sekali karena kalau begini aku tidak perlu menghajar orang Menghajar orang? Ya, kalau engkau sudah membuka cadarmu dan ada orang yang mengejekmu, pasti ku hajar orang itu Akan tetapi sekarang tidak akan, tidak ada yang mengejekmu, yang ada hanya memujimu Kenghon lalu merenggangkan dirinya dan memegang wajah itu pada kedua pipinya untuk dipandang dengan penuh perhatian Hatinya menjadi sebesar gunung karena wajah istrinya benar-benar cantik seperti bidadari Kenapa engkau mengagumi wajahmu yang begitu cantik bagaikan seorang Dewi turun dari kahyangan saja? Ih, engkau membuat aku malu Biar, inilah sebagai hukumanmu menggodaku semenjak dahulu kata Kenghon sambil mendekatkan mukanya dan mencium istrinya T.A.M.A.T T.A.M.A.T